Polres Singkawang menangkap tersangka RS karena diduga kuat membunuh mantan istrinya Sri Lestari. Sri Lestari yang merupakan warga Jalan Rawasari kejamatan Singkawang Tengah ditemukan tewas satu bulan yang lalu. Tersangka RS mengaku membunuh mantan istrinya karena cemburu. RS mengaku pernah melihat foto pria lain di ponsel Sri saat korban masih berstatus istrinya. Pernah kerja di Malaysia sama saya, tapi dia buka mesku, terus lama-lama di sana kan, itu sampai saya jumpa ada foto laki di album HP gitu. Jadi di situ saya timbul perasaan terus. Penangkapan RS berawal dari informasi warga yang mencurigai tersangka. Setelah kematian korban, tersangka diketahui tidak pernah menetap di satu tempat. RS bahkan cukup lama tinggal sendiri di dalam hutan. Setelah penyelidikan dan pada tanggal 15 Oktober, yang diduga pelaku, pelaku pengundungan atas nama saudara Silatun Rahmat alias Jumat berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari polisi kawang menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu. Karena proses penangkapan itu merupakan hasil kerjasama dengan masyarakat, laporan, dan pada saat penangkapan ada juga masyarakat membantu dalam masyarakat penangkapan. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. RS pun diancam hukuman mati atau hukuman kurungan seumur hidup. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang